Ingat pada Allah itu bisa tenang hatinya. Tenang hatinya itu apa? Allah beri keimanan, sehat, rejeki banyak. Udah, hidak banget dah. Pergi hajir bukan perkara mampu, tapi tergantung niat. Suara toa itu terus menggema, berbarengan dengan kayuhan sepeda ontel tua. Ialah Bintoro Asmat Iskak atau Akrab Disapa Pak Bin. Pria 72 tahun yang masih kuat berkeliling Jakarta demi menjajahkan jasa pijit. Pijit urut bayar sekarelah, begitu tulisan yang hampir memenuhi sepeda tua miliknya. Iya, Pak Bin tak pernah menarifkan jasanya. Meski demikian, nyatanya ia sudah tiga kali berangkat haji. Semua hasil dari kepiawaian jari jemarinya memijit. Alhamdulillah Allah beri sudah tiga kali. Tahun 83, terus tahun 96, terus tahun 16 kemarin. Allah memberikan jalan luar biasa untuk Pak Bin dalam berhaji. Tiga kali haji. Tentu punya cerita tersendiri. Namun ada satu yang paling ia tidak bisa lupa. Manakala ia mendadak mampu bersedekah di Mekah dari hasil memijit sesama jamaah. Aku pulang ya, Pak. Iya, betul Pak G. Iya, makasih. Alhamdulillah berkah semua. Amin. Barokah semua, guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Mekah ini dapat uang pijatan 10 juta. Ternyata bawa pulang ke kampung, koknya nggak barokah. Mending saya titip ke amal jariah. Di sana aja insya Allah lebih berkah daripada dibawa pulang. Soalnya pulang kan insya Allah ada rezeki juga. Bukan tanpa alasan, ia masih bekerja di usia senja. Pak Bin merasa masih banyak orang yang membutuhkan jasanya. Sehingga ia tidak tega jika harus memutuskan pulang ke kampung halaman menyudahi profesinya ini. Saya tuh sehari 8 orang, 10 orang. Perasaan saya tuh nggak capek tuh. Memang Allah memberi berkah begitu. Jadi ya mungkin dari berkahnya kita kalau pagi mau cek Al-Quran atau salat duha itu Allah memberi pertolongan banyak. Diselah kesibukan, tak lupa untuknya selalu mampir ke rumah Allah. Manakala azan memanggil. Baginya cukup sudah untuk urusan dunia. Ibadah harus jadi prioritas utama. Pengen ibadah yang banyak. Umur dah 72 itu memperbanyak. Baca Quran, dikir. Pas kosong gitu yang baca dikir-dikir gitu. Ingat pada Allah itu bisa tenang hatinya. Tenang hatinya itu apa? Allah memberi keimanan, sehat. Rezeki banyak. Udah enak banget dah. Jika ia lelah berkeliling, ia akan menunggu di kontrakan kecilnya ini. Sembari beristirahat. Kontrakan yang sudah 20 tahun ia tempati. Di Jakarta, Pak Bin tinggal seorang diri. Istri dan anak-anaknya menetap di Solo. Sesekali mereka saling memberi kabar lewat telepon. Namun, jika tak saling menghubungi, ada kebiasaan yang selalu mereka lakukan. Saling mendoakan di sepertiga malam. Saya kalau jam tiga malam doakan anak-anak juga. Kodoh cerita, doakan orang tua. Ya, diberi keimanan-keimanan tetap. Dibayar rezeki gampang, barokah, sihat gitu aja. Bisa kaji, bisa umrah, semua gitu. Kini, jika Allah ridhoi, anak serta istri Pak Bin akan berangkat haji 2024 nanti. Anakku nanti tahun 2024 tujuh orang. Anakku, bocoku, mantuku, udah membayar semua, tinggal menunggu berangkat. Nah, anakku takkan membayar sendiri. Siap hari kerja atau enggak kerja, buka toko atau enggak buka toko, takkan nabung 20 ribu per hari. Wah, akhirnya sebulan setelah kebang. Ya, hidup memang tak bisa ditebak. Semua bisa saja terjadi jika Allah sudah berkandang. Pak Bin, salah satu contoh bagaimana seorang pejuang haji benar-benar Allah ridhoi ke tanah suci. Bahkan tidak satu kali. Begitulah jika Allah sudah cinta terhadap seorang umat. Iman yang kuat tak akan pernah sia-sia. Semua pasti ada ganjarannya dari Allah Ta'ala. Acara ini dipersembahkan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji.